Intro Yo what's up everybody Selamat sore semuanya Balik lagi di channel Lenufo Motovlog Strip Reza Kusumabutra So guys, sore hari ini gue baru balik gawe Tapi kali ini gue gak Pulang lewat jalan yang biasanya Jadi gue lewat jalan yang lain Supaya kalian gak bosen gitu Setiap ngevlog Jalannya lewatnya itu-itu aja gitu kan Jadi ini gue lewat jalan yang Gak jauh juga sih Cuma ya lewat jalan yang sedikit berbeda Tapi tadi nemuin Traffic yang parah banget sih Jadi gak sempet Ngomong, cuma kayak diem aja Ngeliatin orang-orang kayak Gila banget, parah So guys, di video kali ini gue mau bahas Tentang Pfizer Helm Pfizer apa Vizor ya Kalau bahasa Indonesia nya Bacanya Vizor gitu Kalau Inggrisnya Vizor gitu kan Karena I dibacanya I Gak sih Jadi gue pengen bahas tentang Vizor lah ya LBNX Vizor lah ya Vizor Vizor Helm Iridium Jadi gue baru aja beli Vizor Helm Iridium gitu Kenapa gue beli Vizor Helm Iridium Padahal K3 SV udah ada Apa double visor nya gitu Kalau untuk nutupin silau Jadi gini guys Gue ini tipe orang yang Kurang suka kayak pake buff Atau balak lava gitu Entah kenapa itu Ngap aja gitu Bawanya kalau gue pake Balak lava atau Buff Jadi gue kurang suka Buat pake itu Jadi kalau gue misalnya Pake Double visor doang Itu kayaknya muka Masih keliatan aja gitu Jadi kurang Kurang enak aja Jadi gue putusin Buat beli Vizor Iridium Yang bisa nutupin Full muka gue Gitu ya kan Tapi Gue masih bisa Nafas dengan Baik gitu loh Ya kan Gue kadang Sesek aja gitu Bukannya sesek sih ya Agak susah nafas Kalau pake balak lava Atau pake buff Di helm itu Waktu Gue belum Face reveal kemarin Sebenernya agak terpaksa Biasa sih Sebenernya agak biasa banget Jadi buat nutupin muka Ya terpaksa pake buff Atau balak lava Malah kalau pake balak lava Gue jarang Ribut banget soalnya Lebih enak pake buff Gitu kan Cuma ketutup bawahnya doang Jadi gue beli Vizor Iridium Vizor Iridiumnya Ini sebenernya warnanya gold Cuman ini mungkin Karena produknya Aftermarket Jadi Iridiumnya itu Eh Iridium goldnya itu Kayak Kayak Apa ya Kayak rainbow gitu Ada goldnya Ada ijo Ada birunya Kalau diliat dari sisi yang berbeda Makanya gue agak bingung juga Jadi ini kebetulan gue beli Vizornya yang aftermarket Kenapa gue beli yang aftermarket Karena yang original itu Gak cocok di kantong gue aja gitu Kan harganya lumayan mahal ya Kalau gak salah untuk yang original itu Satu juta Satu jutaan lah ya Satu juta lebih Dia udah ada pin locknya Jadi Kalau kalian mau pasang anti-voke Itu udah gampang Tinggal pasang aja gitu Jadi udah ready pin lock Terus Kalau untuk yang aftermarket Kalau yang aftermarket ini Gimana ya Lebih murah Cuman ya Kalau kualitas Yang namanya aftermarket lah ya Bukan original Tapi tetap bisa Nutupin muka gue lah Intinya mah gitu Terus Kualitas ya Lumayan Gak bisa dibilang jelek juga Jadi karena Kenapa gue pilih Aftermarket gitu Terus misalnya ada yang nanya Bang Kenapa gak pilih yang smoke Yang dark aja gitu Kalau yang dark Atau smoke itu Kurang keren aja gitu Padahal harganya sama gitu loh Mungkin memang perawatannya beda sih ya Kalau yang Apa namanya Kalau yang smoke itu Kayaknya perawatannya lebih mudah gitu Kalau untuk yang iridium ini Mungkin perawatannya ekstra kali ya Karena Kalau untuk produk aftermarket Iridiumnya mungkin Mungkin agak kurang bagus Tapi Kata seller yang Tempat gue beli Vizor ini Itu katanya Memang ini produknya Produk Bukan produk lokal Dari Cina gitu ya Produknya mungkin Entah Cina Pokoknya produk luar negeri gitu Bukan produk lokal Jadi Kualitasnya mungkin Bisa dijamin katanya Gitu Jadi gue gak perlu Terlalu khawatir dengan Untuk perawatannya lah gitu Nah sampai sekarang Kemarin pun gue udah share Bagaimana sih Kira-kira untuk Cara perawatan Vizor iridium Atau Vizor yang lainnya gitu Karena gue masih awam banget Soal Vizor ya Vizor iridium Apalagi Apalagi ini Kualitasnya bukan Original gitu Takutnya Malah gak awet gitu Mas gue Gue minta pendapat kalian Bagaimana sih Perawatannya sebenarnya Itu seharusnya kayak gimana Gitu loh Kalian kemarin Sempat gue pake hujan-hujanan Terus gue sempet ikutin saran Terus gue sempet ikutin saran Di instagram gue Ada yang nge-DM beberapa orang Sempat gue ikutin Memang bersih Tapi Gimana ya Kurang memuaskan caranya gitu loh Masih agak sedikit Kurang memuaskan lah pokoknya caranya Kalau menurut gue Dia tuh kayak masih ada bercak-bercaknya gitu Kalau misalnya Dilap Apa gak dilap Sampai kering banget Jadi gitu Gue masih sekarang Sampai sekarang ini Masih belum nemuin Cara yang tepat banget Untuk Merawat Vizor iridium Yang gue pake sekarang ini Gitu guys Jadi Kalau untuk Keunggulannya Sendiri sih ya Vizor iridium itu Selain bisa menahan panas Tukan Bisa Melindungi muka juga Jadi muka lo gak keliatan Jadi kalau lo misalnya Mau lirik-lirik cewek Gitu ya kan Jadi lo gak keliatan Mata lo ngelirik-lirik kemana Gitu kan Kalau gue sih kayak gitu Dari dulu sih sebenernya Jadi untuk Vizor iridium ini Kalau buat gue sih Susah banget nyarinya Untuk K3SV ini Jadi Gimana ya Kemarin itu gue Hampir sebulanan ya Gue nyari Vizor iridium ini Di Bukalapak Di Tokopedia Di grup-grup Facebook juga Itu gue sempet nyari Kemana-mana itu Gak dapet gitu ya Susah gitu Sekalinya dapet pun itu Gue pre-order gitu Gak langsung ready Barangnya gitu loh Jadi memang agak susah Untuk Vizor K3SV Iridium ini Mungkin temen-temen Ada yang Gampang gitu Nyarinya tempatnya Tau dimana Mungkin Bisa share Di komentar di bawah gitu Supaya temen-temen yang lain Kalau ada yang nyari Bisa tau juga Ya kan Mesti nyari dimana Nah kalau untuk Vizor iridium Mau pake Vizor itu Cuma yang dark Gitu kan Hampir banget Gue mau pake itu Cuma Dia Moncong depannya Itu gak Ketutup sempurna Gitu Jadi gue Akhirnya nahan-nahan Gitu kan Daripada Jelek Gitu kan Mending sabar Ya kan Nyari Akhirnya dapet juga Jadi Kalian bisa langsung Cek Cek Instagram Sama Lapaknya di Tokopedia Atau di Bukalapak juga Mungkin ada Jadi kalian bisa langsung cek Mungkin kalian bisa Nyari-nyari Barang yang kalian butuhin Juga disana Ini bukan endorse ya Karena memang gue dapet Dapet barangnya disana Gitu kan Jadi ya Kenapa enggak gitu Gue share ke kalian semua Ya kan Jadi gitu guys Jadi Kalau untuk Vizornya ini Kalau Gue boleh review sedikit Nyaman sih Yang gak terlalu Glep banget gitu Karena dulu gue pernah Pake Vizor Smoke Punyanya One Shop Aksesoris Dulu pernah punya Kayaknya dulu Gue pernah posting Di Instagram Itu fotonya ada deh Jadi gue pernah posting Pake itu Pake Vizor Smoke Itu gelap banget Parah itu Itu parah sih gelap Kalau menurut gue ya Kalau menurut gue itu gelap Nah untuk Vizor Iridium ini Masih Masih standar lah Gelapnya Gak terlalu gelap-gelap banget Gitu enggak Jadi gue masih bisa Malumin banget Vizor ini Jadi gue nyaman sih Sama Vizor ini Sejauh ini gitu ya Kalau untuk kualitasnya Gue masih belum tau Karena gue kemarin Baru reset Beberapa hari kan Untungin Mungkin kedepannya Ntar bakal gue share Di Instagram Kalian pantau terus aja Instagram gue Mudah-mudahan sih Gue Ya pengennya awet Gitu ya kan Cuma ya namanya Vizor aftermarket Gitu kan Kadang walaupun Udah kita rawat Kerusakannya pasti Masih ada aja gitu loh Apa aja gitu Ada aja kan Namanya Vizor bukan Ori Gitu ya kan Oke guys jadi Gitu aja Jadi gitu aja Untuk share Buat jadi alternatif Jadi alternatif untuk Nggak beli yang Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya